Intro Halo Sobat Tanduran Kembali lagi di channel saya Tanduran Begalangan Kali ini cuacanya cukup Mendung ya Sekarang kemungkinan besar Beberapa hari ini itu Kita Atau di daerah saya itu Sudah memasuki musim penghujan ya Tetapi Itu tidak bisa diprediksi Kapan mulainya Kalau dilihat bulannya Seharusnya sekarang Sudah mulai masuk musim penghujan ya Dan Saatnya saya buatkan update-an Video terbaru ya Sebelumnya itu saya agak Banyak sekali kesibukan Dan Minim sekali ide ya Kira-kira mau membuat apa Mau buat apa Lalu Sambil saya berisi-berisi pekarangan Saya Akhirnya menemukan sebuah ide Yang harus saya buat ya Yaitu Adalah ini ya Ini bu Namanya Ya kok bucung Kedaung ya ini Ini Tidak kelihatan ya Karena ini saya zoom Dan kamera saya kan Kamera jadul ya Makanya Tidak begitu terlihat Kalau sekilas itu Bentuknya seperti Peti Tetapi berbeda ya Walaupun Mungkin kalau Dilihat dari Jenisnya itu sama Tetapi Kalau untuk hasil Akhirnya itu berbeda ya Ya kalau ingat pelajaran Biologi kan ada Apa Genus Terus apa lagi itu ya Ada spesies Nah mungkin itu yang berbeda ya Kalau ini Namanya Kedaung Dan Kedaung ini Sudah sangat sulit Dicari ya Dan kemarin itu Kebetulan ada Tetangga saya Di Dari pekaran lama itu Main kesini Terus Beliau itu Sudah cukup Tuka ya Dan beliau Sendiri yang tahu Ini adalah Kedaung Padahal yang datang itu Kalau tidak salah Ya adalah Sekitar 20-an orang Tetapi Tidak ada salah satu pun Yang tahu ya Hanya beliau saja Yang sudah Cukup tua Nah makanya ini Saya akan bagikan pada Sobat-sobat Tanduran Apa sih Kedaung itu Jadinya Kalau ini Seandainya Peti ya Peti ini pasti Akan hasilnya Cukup bagus sekali ya Untuk Nilai keuangan Karena harga Peti ini cukup tinggi ya Berbeda dengan Kedaung Kedaung ini Harganya tidak Terlalu tinggi ya Nah Kalau dilihat sekilas Sama ya Sama seperti Peti Tetapi Ini bukan Peti Kalau Apa ya Namanya itu Itu loh Yang buat Biasanya buat Pakan kambing itu Sama Tetapi kalau ini Ukuran lebih Besar ya Dan ini Ditunggu Sampai Sengaja Mati Seperti ini Kok mati Buahnya sudah Mengering Seperti ini ya Dibiarkan mengering Di pohon Nanti kalau sudah Mengering Pasti akan jatuh Seperti ini Dan warnanya Sudah hitam ya Tidak sama Seperti peti Yang warnanya Berwarna hijau Jadi warnanya Sudah cukup Berbeda Nanti kita Coba lihat Sekilas ya Untuk Kedaung Sendiri Kegunaannya Macam-macam ya Katanya kalau Masuk angin Bisa menggunakan Ini Kalau Badannya Linu-linu Pegal-pegal Juga katanya Bisa menggunakan Ini Terus Ada juga Yang digunakan Untuk Bahan Dasar Dari Kecantikan Kalau sudah Kering Seperti ini Tapi kalau Untuk Bahan Dasar Kecantikan Saya kurang Tahu Yang dipakai Apanya Kalau untuk Bahan Dikonsumsi Pribadi Biasanya itu Kemarin Kata Tetangga saya Itu Ini bisa Disangrai Nanti rasanya Seperti Melinju Atau Emping Atau Yang pernah Mencoba Menyangrai Dari Biji Melinju Itu katanya Rasanya itu Hampir sama Dan Ini pun Keras ya Ini coba Saya carikan Dulu Karena Ini kan Mau dijual Jadi Coba Saya carikan Yang sudah Bisa kita Bungkar Biar kita Tahu Isinya Seperti apa Sekarang Saya itu Ditemani Sama ini Karena Kucing yang Besar Sudah Pergintah Kemana Makanya Yang Menemani Saya Membuat Konten Hanya Kucing Itu Itu Juga Sama 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 Kucing Hutan Kucing Rumah Yang Suka Atau Hobi Pergi Ke Hutan Namanya Ini Cimol Saya Kurang Tahu Dikasih Nama Seperti Itu Tetapi Dia Sudah Cukup Menurut Dengan Pemberian Nama Itu Oke Kita Bungkar Saya Pribadi Penasaran Saya Hanya Mengambil Saja Tapi Tidak Pernah Mau Buka Seperti Ini Ini Kayak Kucing Juga Memang Kurang Perhatian Makanya Seperti Itu Ya Dikasih Makan Ini Bijinya Seperti Ini Bijinya Itu Sekilas Sekilas Itu Seperti Biji Sirsat Kalau Yang Pernah Lihat Biji Sirsat Itu Sama Hampir Sama Tetapi Ini Berbeda Ini Biji Kedawung Dan Katanya Ini Kalau Baru Badan Megalino Baru Pusing Itu Katanya Bisa Menyangrai Ini Lalu Nanti Dimakan Rasanya Kayak Melinju Melinju Yang Sudah Disangrai Sebelum Dibuat Emping Melinju Pasti Disangrai Dulu Nanti Rasanya Seperti Ini Ini Cuma Saya Ambil Satu Dan Saya Tanam Di Bawah Sana Semoga Nanti Bisa Tumbuh Karena Kedawung Ini Bukan Milik Dari Keluarga Saya Karena Sudah Dijual Namanya Kita Hidup Di Desa Punya Tanaman Tanaman Besar Tetapi Bukan Milik Kita Walaupun Di Pekaraan Kita Namanya Hidup Di Desa Seperti Itu Nah Kalau Yang Ini Punya Pak Desa Cukup Banyak Sekali Kedawung Kalau Sekali Panen Bisa Dapat Satu Karung Yang Ukuran 50 Kilogram Kalau Dihitung Beratnya Paling Separuh Hasilnya Seperti Itu Dan Ini Pun Mirip Setahun Panen Dua Kali Semoga Dengan Video Ini Bisa Menambah Kawasan Sobat Tanturan Dan Juga Bisa Meningatkan Nilai Ekonomi Dari Kedawung Ini Sendiri Oke Untuk Video Kali Ini Saya Kira Cukup Dulu Ya Saya Akhiri Salam Tanturan Tanturan Subur Betani Mak Mur Terima Tanturan Tanturan